. Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, Laksamana Yudho Margono dan Kepala Polisi Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo diketahui melakukan kunjungan ke kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu, 26 Agustus 2023. Kehadiran dua kepala instansi tersebut dalam rangka menghadiri agenda kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial alumni Taruna Akabri tahun 1989, Altar 89, bertajuk, pengabdian TNI dan Polri tiada henti untuk Indonesia Maju, Laksamana Yudho serta Jenderal Sigit. Menyempatkan untuk berpidato terkait kesatuan dan persatuan, ia juga mengaku bahwa pihaknya telah memberikan pemahaman-pemahaman tentang netralitas TNI, Sigit kemudian menambahkan bahwa pihaknya menilai jika masyarakat saat ini sudah cerdas. Sigit juga menilai jika para kontestan yang ikut dalam pemilu 2024 mendatang memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan-kesatuan, walaupun ada perbedaan dalam pemilihan, tampah Sigit. Namun persatuan dan kesatuan semuanya harus tetap terjaga dan kondusif. Hal tersebut mengingat modal penting untuk persatuan-kesatuan NKRI kedepannya. Pemilu 2024, saya kira masyarakat sekarang sudah sangat cerdas. Dan sangat memahami bahwa yang namanya polarisasi di dalam satu kegiatan pemilihan, ini tentunya harus kita jaga walaupun kita semua mungkin memiliki perbedaan di dalam menentukan pilihan, namun yang namanya persatuan, yang namanya kesatuan, menjaga jangan sampai ada perpecahan. Ini terus harus dilakukan. Dan saya kira para elit, utamanya para kontestan yang ikut dalam pemilu 2024, ini sangat sadar dan kita jaga sama-sama agar situasi, kondisi kampimas yang ada terus bisa kita kelola. Sehingga walaupun ada perbedaan, tidaklah terdapat pemilihan, namun masyarakat, persatuan-persatuan semuanya tetap terjaga kondisi. Karena ini penting untuk modal kita ke depan, siapapun presidenya itu, akan membutuhkan stabilitas politik, hukum, dan antikmas. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!